Buya Yahya menjawab Saya minta tolong Buya, suami saya mendapatkan ilmu agama yang salah dan saya malu kepada keluarga saya yang awalnya mereka tidak setuju saya menjadi mu'alaf. Mohon Buya bisa bantu saya cari jalan keluarnya. Terima kasih atas jawabannya Buya. Baik, saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Anda jauh lebih baik daripada suami Anda. Pertama, Anda adalah seorang mu'alaf. Orang mu'alaf itu secara umum dosanya lebih sedikit daripada yang Islamnya dari awal. Kenapa? Mulai dari Anda mu'alaf, hitung dosa Anda yang lalu sudah tidak dihitung. Kemudian, Anda meninggalkan keluarga Anda untuk menuju Allah. Dan ingat, memang sebetulnya Anda beriman dan kami yakin iman Anda kuat. Dan semoga Anda mendengar suara ini atau yang serupa dengan Anda. Mu'alaf, mu'alaf. Katailah, Anda masuk Islam bukan mencari suami, tapi Anda mencari Allah. Kalau Anda mencari Allah, maka biarpun suami Anda tidak benar, maka Anda tidak akan kecewa karena Anda mencari Allah. Ingat, Anda mencari Allah. Suami Anda ternyata tidak bisa menjadi suami idola bagi Anda suami, penghibur bagi Anda suami. Tapi Anda punya Allah dan punya Rasulullah. Maka teruslah Anda ke sana, dan Anda nasihati suami Anda kalau Anda bisa menasihati. Artinya, jangan Anda terpuruk dengan perilaku suami. Banyak orang Islam dari kecil, tapi perilakunya tidak ada yang baik. Tidak baik dari awal, dari masa kecil, ada. Dan itu adalah karena dosa, berdosa, berdosa, berdosa. Tapi diri Anda tidak boleh karena hal yang semacam itu. Anda berubah. Berarti Anda waktu beriman, Anda mencari manusia, mencari suami, bukan mencari Allah. Kalau sudah rumus ini Anda pegang, Anda akan berbangga kalau ternyata biarpun Anda punya suami begitu, Anda tidak terpengaruh. Dan alangkah banyaknya wanita semacam itu. Pernah dengar suatu kita, subhanallah. Suaminya itu malah, malah, solat tidak. Istrinya yang rajin, padahal istrinya adalah seorang mu'allaf. Itu istimewa, dan memang hidayah itu begitu. Allah berikan kepada hamba yang dipilihnya. Termasuk kebaikan yang bisa dikerjakan seseorang itu juga karena orang itu dipilih oleh Allah. Begitu juga kemaksiatan dilakukan seorang hamba. Karena Allah sudah tidak melihat dengan rahmatnya, maka seseorang mudah melakukan kemaksiatan. Maka Anda dibandang oleh Allah. Maka ini nasihat untuk kami, maka bersyukurlah Anda. Anda mu'allaf. Anda tidak usah perlu kecewa karena Anda mencari Allah dan Anda mendapatkan Allah. Dan kami semua adalah saudara Anda. Anda mu'allaf, kaum muslimin semua adalah saudara Anda. Ada pun hal-hal yang sifatnya kepentingan-kepentingan untuk keluarga, anak dan sebagainya. Kalau ada ketoliman dari seorang suami, maka bisa dipikul bersama oleh kaum muslimin. Anda bisa bercerita misalnya. Pondok pesantren, bisa ke sini misalnya. Saya punya kasus begini, anak saya tidak bisa sekolah karena suami saya begini. Yang jelas Anda tetap istiqomah. Tidak boleh bergeming. Diganggu oleh apapun oleh suami, maka Anda. Karena Anda sudah masuk Islam karena Allah. Berbeda jika ada orang masuk Islam bukan karena Allah. Begitu, remehnya bagi mereka yang namanya keimanan. Mudah berpindah-pindah. InsyaAllah Anda kuat iman, mulia, dan menjadi ibu yang luar biasa sukses. Dan semoga suami Anda diberi kesadaran oleh Allah lalu menjadi wanita suami yang sangat baik. Sehingga bisa benar-benar memuliakan Anda dan bisa menjaga putera-putera Anda. Allahuakbar. Terima kasih telah menonton!